Boleh jadi Tan Hui menganggap mereka itu tidak perlu dilayani. Akan tetapi tidak demikian dengan Lu Sian. Dia masih dapat menahan kesabarannya melihat dua orang itu memandang rendah Tan Hui. Akan tetapi ketika pengemis kurus bertongkat tular itu membawa-bawa dia yang jelas sekali mengandung maksud kotor dan kurang ajar, mana mungkin Lu Sian berlaku sabar lagi? Eh, eh, nanti dulu, Lokai, pengemis tua, yang baik, aku mau bicara denganmu dengan langkah cepat Lu Sian mengejar. Tan Hui mengerutkan keningnya. Sahabat barunya ini benar-benar seorang wanita yang tidak tahu bahaya, pikirnya. Melihat ikat pinggang putih lebar yang dipakai kedua orang pengemis itu, terbukti bahwa mereka adalah pimpinan Kong Sim Kaipang dan sudah terkenal bahwa para pimpinan Kong Sim Kaipang adalah orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Sekelebatan saja ia tadi dapat menerka bahwa si kepala besar adalah seorang ahli lewekang yang amat kuat, sedangkan si kurus itu agaknya seorang ahli berminilmu tongkat. Ia dapat menduga bahwa Lu Sian tentu hendak mencari perkara, maka diang diam ia merasa khawatir, akan tetapi juga ingin sekali ia tahu sampai di mana kelihayan dua orang pengemis itu dan terutama wanita yang menarik hatinya ini. Tadi ia hanya menaksir kelihayan Lu Sian melihat kaya ia menyambit dengan sumpit, akan tetapi sesungguhnya hal itu belum dapat dijadikan ukuran. Karena keinginan tahu inilah maka ia tidak menghalangi Lu Sian, melainkan mendekat agar dalam keadaan berbahaya, ia dapat memberikan pertolongan dengan cepat. Kedua orang pengemis itu berhenti. Si kepala besar tidak bergerak, hanya membalikan tubuhnya, akan tetapi si kurus sudah melangkah lebar menghadapi Lu Sian sambil memutar-mutar tongkat tularnya dan menyeringai. Nona mau bicara apakah ia melangkah maju sampai dekat sekali sehingga terpaksa Lu Sian mundur dua langkah. Harum, sedap si pengemis mengembang kempiskan hidungnya karena memang tercium keharuman luar biasa ketika ia mendekati Lu Sian. Diam-diam Tan Hui mendongkol sekali terhadap pengemis itu. Memang ia sendiri diam-diam sudah menjadi heran ketika ia mencium keharuman dari tubuh Lu Sian, akan tetapi mendengar seruan kurang ajar itu ia merasa panas dadanya. Benar-benar tidak patut sikap seorang pimpinan Hong Sim Kaipang seceriwis itu. Lu Sian sengaja melempar senyum manis, matanya bergerak-gerak dengan kerling tajam, kemudian ia berkata, Orang tua yang baik, kau tadi bilang kepada Tan Hiong supaya mengajak aku menghadap Pangcumu agar mendapat pengampunan, apa artinya itu? Si pengemis tertawa. Hihihi. Nona seorang yang cantik luar biasa seperti bidadari, harum seperti mawar hutan. Pangcu baru kami masih muda, tentu girang hatinya bertemu dengan orang seperti Nona, dan mungkin kemarahannya terhadap orang sitan akan mencair. Di dalam hati Lu Sian mendongkol. Siapa sudi mendapat pujian dari seorang kakek jembel buruk seperti ini? Akan tetapi wajahnya yang jelita itu tersenyum manis. Pengemis tua, kau seorang pimpinan Hong Sim Kaipang tentu lihai dan terkenal sekali. Bolehkah aku mendengar namamu yang mulia dan terkenal? Si kurus kegirangan, terkekeh sampai keluar raya remat tanya. Wah, namaku sih tidak terlalu besar akan tetapi di dunia Kang Ong tentu cukup dikenal, cukup menggemparkan. Julukanku adalah Sin Cho A Kwa Itung, tongkat aneh hular sakti. Kakek jembel itu mengharapkan Lu Sian menjadi kagum, akan tetapi ia sejenak tercengang ketika melihat gadis itu bertepuk tangan memuji. Hanya sejenak ia bingung melihat Kero menyatakan kagum seperti ini, akan tetapi hatinya lalu membengkak besar saking bangganya. Hebat, kakek jembel, hebat namamu. Pantaskah selalu goyang-goyang tongkatmu seperti ular. Kiranya julukan mular sakti. Wah, hebat, seperti halilintar di tengah hari panas. Kembali pengemis itu melengat. Seperti halilintar di tengah hari? Wah, baru sekali ini aku mendengar pujian begitu. Kau tahu, bukan? Halilintar yang menyambar-nyambar mengeluarkan suara keras, takkan mendatangkan hujan. Namamu seperti gentong kosong berbunyi nyaring. Seperti perut kosong kebanyakan angin, maka angin busuk pula yang dikeluarkan. Tan Hui tak dapat menahan senyumnya. Wah, lu sian ini terlalu berani, terlalu bebas dan liar, akan tetapi juga terlalu menarik hati. Sebaliknya, Sin Choa Kuaitung marah bukan main. Tahulah ia sekarang bahwa ia telah dipermainkan oleh wanita cantik ini. Uhuh, bocah kemarin sore, berani kau memandang rendah tongkatku dan nama besarku? Ah, sama sekali tidak. Sin Choa Kuaitung. Hanya mengingat nama julukanmu istimewa, tentu kau pun mempunyai keistimewaan pula. Memang, aku mempunyai dua keistimewaan. Pertama, sekali tongkatku ini bergerak, jiwa seorang manusia melayang. Dan sekali aku melihat wanita sejelita seperti kau ini, sekaligus hatiku lemas. Ternyata kakek ini tidak hanya lihai julukannya, juga lihai pula mulutnya sehingga serentak ia mampu membalas. Namun ia menghadapi liulusian, gadis yang lincah jenaka, liar ganas dan pandai bicara. Sayang sekali, tua bangka jembel. Mulai hari ini julukanmu akan berganti dengan tongkat buntung ular buduk kata-kata ini ditutup dengan gerakan tangan dan Sehingga pedang toa hang kiam sudah berada di tangan kanan sedangkan tangan kirinya di saat itu juga sudah mengipatkan tujuh batang siang tok siang yang hanya tampak sebagai kilatan sinar merah yang semuanya menuju ke arah muka si pengemis kurus. Ai ih pengemis itu kaget bukan main, akan tetapi ia lihai. Dalam kegugupannya, tongkatnya sudah diputar cepat melindungi mukanya sehingga jarum merah itu kena dipukul runtuh. Monyet tua, makan pedang kulusian sudah menerjang lagi dengan pedangnya. Ia menggunakan ilmu pedang toa hang kiam hoat. Cepatnya bukan main, dahsyat bagaikan angin badai, sesuai dengan sifat dan namanya. Seperti badai mengeluarkan kilat bertubi-tubi, dalam serentetan serangan pedangnya sudah menyambar ke arah lima jalan darah berturut-turut. Eh, orang! Oh, ting, kering-kering-kering! Lima kali pengemis itu menangkis dengan tongkatnya. Keringat dingin mengucur membasai mukanya karena hampir saja ia tak dapat menahan serbuan hebat itu. Baiknya ilmu tongkatnya memang lihai, maka setelah berhasil menangkis lima kali sambil mengeluarkan seruan kaget, ia melompat ke belakang menjauhkan diri agar terlepas daripada rangkaian kilat menyambar itu. Lusian berdiri tersenyum memandang dengan sinar matu berseri-seri mengejek. Ular buduk, apakah kau tidak lekas berlutut minta ampun? Kalau tadinya pengemis kurus tua itu tertarik oleh kecantikan Lusian yang berhasil membangkitkan darah tuanya yang sudah hampir mendingin, kini kakek itu menjadi demikian marahnya sehingga serasa dadanya hampir meledak. Sejenak ia tak dapat mengeluarkan kata-kata. Setelah menelan luda beberapa kali, barulah ia berteriak-teriak. Bocah setan, agaknya kau sudah bosan hidup berkata demikian ia lalu memutar tongkatnya dan menerjang maju. Tongkatnya menusuk dengan gerakan aneh karena ujung tongkat yang bergerak-gerak tak menentu itu sukar diduga kemana hendak menyerang. Sejak tadi Tan Hui melongo kagum menyaksikan kehebatan ilmu pedang dan ilmu melepas jarum wanita itu. Kini ia makin kagum lagi setelah menyaksikan betapa Lusian menghadapi tongkat yang digerakan sedemikian lihaainya dengan kerus sembarangan dan main-main saja. Pedang di tangan Lusian membentuk garis-garis segi delapan seperti pet kuah. Akan tetapi anehnya, kemanapun ujung tongkat pengemis itu meluncur, ia pasti bertemu dengan garis pedang sehingga tongkatnya terpental kembali. Hebat wanita ini diam-diam Tan Hui berpikir. Ia mencoba untuk memperhatikan dan mengenal ilmu pedang itu, namun sia-sia. Sifatnya seperti pet kuah kun, akan tetapi ada kalanya mirip ilmu pedang pet siang kiam hoat yang tersohor, namun ini hanya mirip belaka karena sifatnya benar amat berlainan. Ilmu pedang ini aneh dan menyembunyikan sifat yang amat ganas. Dalam waktu singkat saja Sin Chou Akwai Tung merasakan keganasan ini karena tiba-tiba garis-garis itu berubah menjadi lingkaran berputar-putar dan tiba-tiba dari kedudukan mempertahankan, pedang itu berubah menjadi pihak penyerang karena setiap tangkisan dilanjutkan dengan tusukan yang kesemuanya mengarah bagian berbahaya. Mulailah pengemis itu terdesak dan celakanya, tangan kiri lu siang terus-menerus bergerak, sekali bergerak menyambarlah sebatang jarum merah yang berbau wangi. Sambaran jarum dibarengi tusukan pedang. Serangan ilmu pedang Pat Mokiam Hoa ciptaan Pat Jiu Sen Ong saja sudah hebat apalagi kini ditambah dengan serangan siang Tuk Ciam, tentu saja ia menjadi repot sekali. Menarilah, ular buduk, menarilah lu siang berkata mengejek dan menyerang makin gencar dengan jarum dan pedangnya. Sengaja ia menutup jalan bawah dengan serangan jarum bertubi-tubi sedangkan pedangnya merangsak ke arah muka sehingga keadaan pengemis itu seperti seekor keradi keroyok tawon. Ia meloncat-loncat menghindarkan kakinya dari sambaran jarum, sedangkan sedapat mungkin ia melindungi mukanya dari ancaman pedang dengan pemutaran tongkatnya yang sudah tidak karuan lagi gerakannya. Tiba-tiba lu siang membentak, disusul teriakan kesakitan. Cepat sekali hal ini terjadi, tau-tau pengemis itu roboh dengan paha tertusuk jarum dan telinganya menggelinding ke dekat kaki lu siang dan sekali bacok, tongkat itu pun buntung. Nah, bukankah kau sekarang menjadi tongkat buntung ular buduk lu siang mengejek? Kebetulan saat itu lu siang berdiri membelakangi pengemis kepala besar, dan agaknya ia tidak tahu betapa dengan penuh kemarahan kakek pengemis itu sudah melompat maju dan mengirim pukulan dengan tangan kosong yang menimbulkan angin bersihutan. Jangan curang tiba-tiba Tan Hui berseru. Tempat ia berdiri cukup jauh, akan tetapi sekali kakinya menjejak tanah, tubuhnya berkelebat cepat luar biasa dan di lain saat ia telah menangkis pukulan jarak jauh yang dilakukan pengemis kepala besar. Duk dua buah lengan yang kuat bertemu dan terus menempel. Alangkah kaget hati Tan Hui ketika mendapat kenyataan betapa lengannya seakan-akan lekat dan tak dapat ditarik kembali. Ia maklum bahwa pengemis itu memergunakan luwakang yang amat tinggi, maka terpaksa ia pun lalu mengerahkan luwakangnya untuk melawan. Mereka bertanding tanpa bergerak, hanya kedua lengan saling tempel, saling mendorong dengan pengerahan tenaga luwakang. Pertandingan macam ini selalu lebih berbahaya daripada pertandingan ilmu silat yang setiap serangan masih dapat dialahkan. Akan tetapi adu tenaga macam ini, yang kalah tentu akan menderita luka dalam yang amat berbahaya. Ketika merasa betapa tenaga pengemis itu benar-benar amat kuat, makin lama dorongan dan tekanannya makin berat, diam-diam Tan Hui mengeluh. Kalau mengandalkan ilmu silat, kiranya takkan sukar mengalahkan lawan ini, akan tetapi sekarang sudah terlanjur mengadu tenaga, sukar baginya untuk mundur lagi. Maju payah, mundur berbahaya. Terpaksa ia nekat dan mengerahkan terus tenaga dalamnya. Koko, mengapa begini sabar melayani dia tiba-tiba lusian berkata halus di belakang Tan Hui sambil menepuk pundak pendekar itu. Tan Hui kaget. Tepukan itu biarpun perlahan namun dapat mengganggu pengerahan tenaga luakangnya, karena tepukan itu agaknya mengarah punggung dekat pundak. Namun untuk menghindarkan diri tak mungkin. Selaka, pikirnya. Apakah lusian ini hendak mencelakai aku tapi suaranya begitu merdu, panggilannya Koko begitu mesra. Plak benar-benar lusian menepuk punggungnya, tempat di mana Hawa Sinkang lewat dan menjurus ke lengannya yang menempel dengan lengan lawan. Akan tetapi anehnya, tenaganya bukannya buyar melainkan menjadi makin kuat dan tahu-tahu kakek berkepala besar itu mencelak ke belakang sampai 3 meter jauhnya, lalu bergulingan beberapa kali baru meloncat berdiri dengan muka pucat. Kalian yang curang kakek itu memaki. Begitu kedua tangannya bergerak, ia sudah menyambar sebuah batu besar di sampingnya dan melontarkannya ke arah Tan Hui dan lusian. Batu itu besar sekali, beratnya tentu tidak kurang dari 500 kati, akan tetapi dengan begitu mudah dilontarkan seperti orang melontarkan sekepal batu saja. Hebat serangan ini, karena jarak di antara mereka hanya 4 meter sedangkan batu itu menyambar amat cepat. Lusian berseru keras dan tubuhnya lalu ia banting ke belakang, terus ia bergulingan menjauhi tempat itu. Ia melihat dengan penuh kekaguman betapa tubuh Tan Hui mencelak ke depan agak tinggi dan tepat pendekar itu hingga di atas batu yang menyambar lewat, seperti seekor burung saja gerakan ini, kemudian ia menunggang batu itu dan ketika batu jatuh ke tanah, ia pun meloncat turun. Wah, kalau aku memiliki ginkang seperti itu, barulah puas hidupku tanpa terasa lagi lusian berseru penuh kekaguman. Kakek berkepala besar itu telah menderita luka dalam. Ia menjura lalu berkata, Hui kiameng, kepandayanmu dan temanmu memang hebat. Akan tetapi kalau kau berani mendatangi tempat pangcu kami di Kenghu untuk menerima puterimu atau menerima kematianmu, barulah kami benar-benar kagum. Ia lalu menghampiri temannya yang masih merintih-rintih dan menyeletnya pergi dari situ. Adik lusian, hebat bukan main kepandayanmu. Benar-benar tak pernah kusangka. Kiam hoatmu aneh dan hebat, ada pun tenaga luekangmu. Ah, benar-benar aku seperti tidak bermata, tak tahu bahwa aku berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang sakti. Lusian tersenyum, girang sekali hatinya. Ah, Tan Hui Koko, mengapa kau begitu memuji setinggi langit? Kalau mau bicara tentang kelihayan, kau lah orangnya. Terutama sekali ginkangmu, benar-benar membuat aku tunduk dan kagum. Kalau saja aku dapat memiliki ginkang seperti itu, ahaha, alangkah akan bahagia hatiku. Bagi seorang seperti kau ini, adik lusian, tidak ada lagi yang tak mungkin di dunia. Apa sukarnya mempelajari ginkang bagi kau yang sudah mampu mempelajari ilmu silat sehebat itu? Benarkah? Benarkah, kakak yang baik? Kau suka untuk mengajarkan ginkangmu kepadaku? Ah, terima kasih, kau baik sekali, baik sekali, saking girangnya Lusian memegang lengan Tan Hui dengan kedua tangannya. Sejenak mereka berdiri seperti itu, Matthew saling pandang, dan di dalam hati masing-masing makin tertarik. Semenjak dua tahun yang lalu istrinya meninggal dunia karena sakit, Tan Hui hidup penuh dengan kesunyian. Hal itu biarpun amat mendukakan hatinya, namun dapat ia tahan karena Tan Hui adalah seorang jantan yang berbatin kuat. Tidak mudah hatinya tergoda oleh kecantikan wanita. Maka selama ini ia pun tinggal menduda, sedikit pun tidak pernah menoleh ke arah wanita lain, menekuni kesunyian hidupnya. Akan tetapi pertemuannya dengan Lusian ini adalah luar biasa. Wanita ini luar biasa cantiknya, luar biasa pula kepandainya. Tidaklah heran kalau Tan Hui menjadi tertarik. Hati seorang kakek pendeta sekalipun mungkin akan tergetar kalau melihat Lusian yang cantik jelita, yang semerbaka harum, berlagak memikat hati. Bagi Tan Hui, Lusian merupakan wanita yang amat menarik, apalagi kalau diingat bahwa mendiang istrinya adalah seorang wanita lemah, berbeda sekali dengan Lusian ini yang dalam hal kepandain, tidak berada di sebelah bawah tingkatnya sendiri. Bagaimana, Koko? Tentu kau mau mengajarku ginkang, bukan? Sudah berada di ujung lidah Tan Hui untuk menyangguti, akan tetapi mengingat bahwa ilmu pedang dan ilmu ginkangnya adalah kepandain yang merupakan ilmu turunan, ia merasa agak meragu. Aku tidak keberatan, eh, tapi, ilmu itu belum pernah diturunkan kepada orang luar, eh, maksudku, itu adalah ilmu turunan. Lusian yang masih memegang lengan Tan Hui, merapatkan tubuhnya sehingga Tan Hui terpaksa meramkan macu karena keharuman yang menyengat hidungnya membuat hatinya berguncang keras. Apakah kau tidak mau menganggap aku orang dalam suaranya merdu lirih seperti berbisik? Pada saat itu sudah banyak orang berkumpul karena tak ditertarik oleh keributan di depan rumah makan. Melihat ini Tan Hui segera berkata perlahan. Moi-moi, tak baik bicara di sini seperti ini. Dimanakah kau tinggal? Mari kita bereskan perhitungan dengan rumah makan dulu. Aku tinggal di penginapan sebelah rumah makan. Biarkan aku yang membayar, Tan Koko. Akan tetapi sebelum mereka memasuki rumah makan, serombongan orang kelihatan berlari mendatangi. Pakaian mereka adalah pakaian ahli silat, seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang yang pekerjaannya pengawal atau tukang pukul. Akan tetapi begitu tiba di depan Tan Hui, tujuh orang itu segera menjatuhkan diri berlutut dan setelah dekat tampaklah bahwa mereka adalah para piausu, pengawal barang berharga, yang mukanya penuh debu dan keringat, bahkan di antara mereka ada yang terluka sehingga pakaian mereka berlumur darah. Tan Tai Hiap, pendekar besar Tan, mohon suka memberi pertolongan kepada kami para piausu yang celaka seorang di antara mereka yang tertua dan pundaknya terluka bacokan, segera berkata dengan suara penuh permohonan. Kebetulan sekali kami yang bercelaka mendengar akan kehadiran Tai Hiap di sini, maka kami segera menghadap Tai Hiap untuk mohon pertolongan. Kalau Tai Hiap tidak suka menolong, berarti kami sekeluarga akan mati. Tan Hui mengerutkan keningnya. Tidak patut para piausu yang termasuk golongan orang gagah bersikap selemah ini. Kalian ini rombongan piausu dari manakah dan apa yang terjadi sehingga kalian merengek-rengek seperti anak kecil tanyanya berisikan teguran. Maaf, Tai Hiap, kalau sikap kami menjemukan Tai Hiap. Akan tetapi karena kami sudah putus harapan. Ketahuilah, Tan Hiap. Kami dari perusahaan pengantar barang Hangma Piau Kiok, perusahaan pengantar Kuda Angin. Kali ini kami ditugaskan mengantar lima peti barang-barang berharga milik seorang pembesar yang pindah tempat, yang katanya berharga ribuan cil emas. Karena perjalanan menuju kota Suik yang biasanya aman, kami tidak merasa khawatir apa-apa. Ternyata di luar dugaan, di lareng bukit itu, hanya 40 li dari sini, kami dihadang perampok. Barang-barang kami dirampas semua, bahkan di antara kami ada yang tewas dan luka-luka. Gerombolan perampok itu agaknya masih baru di sana, dipimpin oleh kepalanya yang lihai. Tan Tai Hiap, harap cuan sudi menolong kami, karena kami tidak mampu merampas kembali lima buah peti itu pasti perusahaan kami akan bangkrut, dan kami semua akan diseret ke penjara. Kalian tidak becus melawan perampok, mengapa berani menjadi piausu tiba-tiba lusian membentak mereka? Memang piausu lawannya perampok, siapa kalah harus berani menanggung resikonya, mengapa kalian ribut merengek-rengek minta bantuan orang lain? Tak tahu malu. Hayo pergi, jangan ganggu lagi, kami punya urusan yang lebih penting. Tujuh orang piausu itu kaget sekali. Mereka bingung karena tidak tahu siapa adanya wanita cantik jelita yang galak itu. Akan tetapi karena melihat wanita itu berada di situ bersama Tan Hui, mereka lalu membentur-benturkan jidat ke tanah sambil memohon-mohon dengan suara pilu. Sudah bertahun-tahun mendengar nama besar Tantai Hiap sebagai pendekar budiman yang selalu mengulurkan tangan menolong mereka yang menghadapi melapetaka. Kini kami mohon dengan segala kerendahan hati. Hem, sudahlah jangan banyak ribut lagi. Biar ku bereskan sebentar urusan kecil itu. Di mana adanya si perampok? Koko, kau hendak memenuhi permintaan mereka yang cerwet ini? Bukan urusan kita. Hanya sebentar, Sian Moi. Bukit itu tampak dari sini dan membereskan segala macam perampok hina apa sih sukarnya? Hanya makan waktu beberapa jam juga beres. Aku tidak sudi mencampuri urusan piausu-piausu tengik ini. Lu Sian cemberut. Tan Hui tersenyum. Biarlah aku sendiri yang mengurus hal ini, harapkah suka menanti. Tak lama aku kembali. Lu Sian tidak menjawab, keningnya berkerut dan matanya memandang ke arah para piausu dengan marah. Kemudian ia membalikan tubuh memasuki rumah makan. Setelah Tan Hui pergi dengan cepatnya diikuti para piausu yang seakan-akan hidup kembali karena mendapat harapan besar tertolong. Lu Sian lalu dengan sikap uring-uringan membayar harga makanan, menyuruh pelayan rumah makan mengambil alat tulis, lalu ditulisnya beberapa huruf di atas kertas yang kemudian dilipatnya dan diserahkannya kepada pengurus rumah makan. Kalau Tantai Hiap datang, kau berikan surat ini kepadanya. Awas, jangan sampai lupa, surat ini sama harganya dengan sepasang telingamu. Pengurus itu yang tadi melihat betapa wanita kosan ini membuat buntung telinga seorang pengemis liai, menjadi ngeri dan hanya dapat memandang dengan lidah keluar ketika Lu Sian dengan langkah gesit keluar dari situ. Mengapa terjadi keandahan pada perkumpulan Hong Sim Kaipang? Dahulu perkumpulan ini terkenal sebagai perkumpulan pengemis yang mengutamakan kegagahan dan kebaikan, di bawah pimpinan Ye Ujin Tiang Lo yang terkenal bijaksana dan keras terhadap anak buahnya sehingga jarang terjadi anak buah perkumpulan ini berani melakukan penyelewengan. Akan tetapi, memang terjadi perubahan hebat sejak 3 bulan yang lalu. Seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih bernama Pong Kilwi, berasal dari pantai lautan Pohai, datang membuat gara-gara. Pong Kilwi ini bukan orang sembarangan, ia murid seorang sakti yang bertapa di dalam gua-gua sepanjang pantai Pohai. Semenjak kecil Pong Kilwi digembleng oleh pertapa ini dan memperoleh ilmu silat yang tinggi sekali. Akan tetapi beberapa tahun yang lalu, ia tidak dapat menahan gelora nafsunya yang memang selalu mengalahkan batinnya sehingga ia menculik dan memperkosa seorang wanita nelayan, membunuh suami wanita itu dan beberapa orang keluarganya yang hendak membela wanita itu. Gurunya marah sekali, akan tetapi dalam cengkeraman nafsu iblis, Pong Kilwi turun tangan pula terhadap gurunya yang sudah hamat tua dan lemah sehingga ia berhasil membunuh gurunya sendiri, kemudian membunuh pula wanita itu. Peninggalan gurunya berupa kitab-kitab pelajaran ilmu kesaktiannya ambil semua dan pergilah Pong Kilwi meninggalkan pantai Pohai dengan kedua tangan berlepotan darah pembunuhan kejam. Selama bertahun-tahun ia memperdalam ilmunya, mempelajari kitab-kitab dari suhunya, maka kepandainya makin meningkat tinggi. Dalam perantauannya, Pong Kilwi yang sudah menjadi hamba nafsu itu mengumbar nafsu angkara murka, mengandalkan kepandainya untuk melakukan apa saja demi memuaskan dirinya. Merampok, membunuh, merampas wanita, dan mengganggu orang-orang Kang Ou untuk mengangkat diri dan namanya sehingga dalam beberapa tahun saja terkenalah nama Pong Kilwi sebagai seorang tokoh muda yang ganas dan kejam sepak terjangnya. Pada suatu hari, yaitu tiga bulan yang lalu, sampailah Pong Kilwi di Kang Hu dan ia mendengar tentang perkumpulan Hong Sim Kaipang yang terkenal dan kuat. Dengan tertarik ia mendatangi markas perkumpulan itu dan tercenganglah ia menyaksikan betapa kuil tua yang dijadikan pusat perkumpulan, ternyata di sebelah dalamnya terdapat perabot-perabot rumah yang cukup lumayan dan lengkap. Tertarik pula melihat betapa kedudukan ketua perkumpulan ini amat dihormat, baik oleh anak buah Hong Sim Kaipang yang mempunyai ratusan orang anggota, maupun oleh para penduduk sekitar tempat itu. Bahkan pembesar-pembesar negeri memandang perkumpulan ini dengan hormat. Maka timbulah niatnya yang bukan-bukan yaitu ingin merampas kedudukan ketua Hong Sim Kaipang. Dengan tenang ia mendatangi kuil di luar kota Hang Hu, dan dengan senaknya pula ia menyatakan kepada Ye Ujian Tiang Lo bahwa ia ingin menjadi ketua Hong Sim Kaipang. Tentu saja belasan orang pimpinan itu menjadi marah, namun sekaligus mereka itu dirobohkan secara mudah oleh Pong Kiwi. Bahkan Ye Ujian Tiang Lo sendiri yang tentu saja mempertahankan kedudukan, terutama nama besarnya, dalam pertandingan yang hebat terbunuh olehnya. Sifat-sifat baik seseorang sukar ditiru dan tidak mudah menular. Sebaliknya sifat-sifat buruk itu tanpa diajarkan pun akan mudah ditiru dan merupakan semacam penyakit batin yang mudah menular. Setelah menyaksikan kesaktian petualang muda itu, para pimpinan Hong Sim Kaipang mau tak mau tertaksa tunduk. Para anggota perkumpulan ini menjadi gembira sekali melihat sifat Tong Kiwi atau Kaipang Chu, ketua perkumpulan pengemis, yang baru ini jauh berlainan dengan sifat dan watak Ye Ujian Tiang Lo. Nafsu mereka yang selama berada di bawah pimpinan dan pengawasan Ye Ujian Tiang Lo seakan-akan tertekan, kini mendapat jalan keluar. Mulailah terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh anak buah Hong Sim Kaipang. Bahkan dendam yang selama ini terpaksa disimpan saja di dalam hati terhadap Hui Kiameng Tan Hui karena Ye Ujian Tiang Lo malah menyalahkan anak buahnya sendiri, kini meluap-luap. Ketika para pimpinan menceritakan kepada ketua baru itu, Pou Kiwi segera mengatur rencana dan menyuruh para pimpinan yang berkepandayan cukup tinggi untuk menculik puteri Tan Hui yang baru berusia 5 tahun dari rumah paman bocah itu. Hal ini dilakukan karena ketua baru ini merasa dirinya terlalu tinggi untuk langsung pergi mencari Hui Kiameng Tan Hui. Demikianlah peristiwa hebat yang terjadi pada perkumpulan Hong Sim Kaipang dan yang tentu saja mengherankan hati Tan Hui dan juga Lusian yang sudah mendengarkan kebesaran perkumpulan itu dan ketuanya, Ye Ujian Tiang Lo. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Pou Kiwi melihat anak buahnya mendapat penghinaan dari Tan Hui dan seorang wanita jelita bernama Lusian. Malah dua orang pembantunya yang ia anggap berkepandayan cukup dan ia utus menantang Hui Tiameng Tan Hui juga menerima penghinaan pula. Ia anggap penghinaan ini sudah melampaui batas dan ketika sore hari itu ia mengambil keputusan untuk mencari sendiri Tan Hui tiba-tiba muncullah Lusian yang menerobos masuk dengan pedang di tangan dan berseru. Di mana adanya Ye Ujian Tiang Lo? Aku mewakili Hui Tiameng Tan Hui untuk mengambil kembali putrinya. Di dalam kuil itu para pimpinan Hong Sim Kaipang sedang berkumpul malah dua orang pengemis yang telinganya buntung dan si kepala besar yang menderita luka dalam juga hadir di situ. Menyaksikan seorang wanita muda dengan pedang di tangan yang demikian cantik jelita sejenak Tung Kiwi melongo terpesona dan keheranan. Ia dapat menduga tentu inilah teman Tan Hui yang telah membuntungi telinga pembantunya. Ia terheran-heran bagaimana ada seorang wanita muda yang cantik jelita seperti ini mampu melakukan hal itu. Pung Kiwi pada hakikatnya bukanlah seorang laki-laki matuk keranjang, namun kali ini ia benar-benar terpesona dan untuk sejenak ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Namun ia tidak bodoh. Ia tahu bahwa seorang, apalagi kalau ia wanita, yang sudah berani dengan sikap begini tabah memasuki sarang lawan, tentulah memiliki kepandayan yang boleh diandalkan. Kepandayan dua orang pembantunya bukanlah rendah. Kalau dua orang pembantunya itu pulang dalam keadaan terluka cukup hebat setelah bertemu dengan wanita ini, terkena jarum beracun harum, telinganya buntung dan isi dadanya terguncang dan terluka, jelas bahwa di dalam Kaipang, kiranya hanya dia seorang yang akan sanggup menandingi wanita itu. Maka sebagai seorang yang berpengalaman luas, ia bersikap hati-hati, ingin tahu lebih dulu siapa gerangan wanita ini dan dari golongan mana. Akan tetapi, begitu dua orang pengemis yang kalah di depan rumah makan itu melihat munculnya Lucian, mereka sudah lantas memaki dan memandang dengan mati melotot. Ini cukup menjadi isyarat bagi para pimpinan pengemis yang jumlahnya ada tujuh orang lagi. Serentak mereka itu bangkit dan mencabut senjata masing-masing. Tujuh orang pengemis ini semua adalah pengemis tua dan yang memiliki kepandayan tinggi. Lima di antara mereka bersenjatakan tongkat mereka, sedangkan yang dua orang mencabut pedang. Namun Lucian sama sekali tidak takut. Dengan tangan kiri bertolak pinggang, dan tangan kanan yang memegang pedang menudingkan ujung pedangnya ke arah tujuh orang pengemis itu, ia membentak, aku tidak ada tempo untuk berurusan dengan segala macam jembel tua bangka. Suruh Ye Ujin Tiang Lo keluar untuk bicara denganku. Akan tetapi tujuh orang pengemis itu tidak ada yang menjawab atau peduli, bahkan mereka lalu membuat gerakan mengurung nona yang cantik dan galak ini. Lucian menjadi gemas sekali dan ia sudah siap menerjang untuk memberi hajaran ketika di belakangnya terdengar suara yang jelas dan nyaring. Nona, Ye Ujin Tiang Lo yang kau tanyakan itu sudah mati. Kaget sekali Lucian mendengar hal ini. Ia memang mendengar dari dua orang pengemis bahwa para pengemis sudah mempunyai ketua baru, akan tetapi tidak ia sangka bahwa Ye Ujin Tiang Lo sudah mati. Cepat ia memutar tubuh menghadapi si pembicara yang bukan lain adalah Pong Kiwi. Ia melihat seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, tubuhnya sedang, kunis dan jenggotnya pendek, wajahnya berkulit kasar akan tetapi tidaklah buruk bahkan mendekati tampan. Kelihatannya orang ini lemah dan tidak mempunyai kepandayan yang tinggi, akan tetapi sepasang matanya mencorong bagaikan mati serigala. Pakainya biar sederhana, namun tidak ada yang ditambal, maka ia sama sekali tidak kelihatan seperti anggota pengemis, apalagi seperti ketua pengemis. Mati Lucian ketika memutar tubuhnya berseru. Ya, mati, kata Pong Kiwi dan senyum sinis muncul di bibirnya. Sangat tidak kebetulan sekali, ia mati melawan aku. Diam-diam kagetlah Lucian. Siapa kira orang macam ini mampu mengalahkan bahkan membunuh Ye Ujin Tiang Lo yang terkenal berkepandayan tinggi? Tak masuk akal. Orang di depannya ini pantasnya seorang petani gunung, atau paling hebat seorang pedagang obat keliling. Hem, akhirnya ia mendengus. Kau siapakah? Akan tetapi pada saat itu, tiba-tiba tujuh orang pengemis tua sudah sering tak maju menerjangnya. Terpaksa Lucian memutar pedangnya dan membalikan tubuh menghadapi mereka yang sudah mengurungnya. Ia segera menggunakan jurus delapan iblis menahan hujan dari ilmu silat patmok yang hoat. Sekaligus ia menangkis datangnya hujan senjata, bahkan sekaligus pula dapat balas menyerang. Terdengar suara nyaring beradunya senjata dan di antara berdampingan ini Lucian mendengar orang itu tertawa dan berkata dengan nada mengejek. Namaku Pung Ki Lui, Nona, dan akulah sekarang ketua Hong Sim Kaipang. Lucian marah sekali karena ia kini dapat menduga bahwa ketua baru yang kelihatan lemah itu amat curang. Tentu tadi selagi bicara dia memberi perintah kepada para pembantunya untuk menyerbunya, menggunakan kesempatan selagi ia agak lengah. Baiknya ia dapat menghindarkan diri dari serangan mendadak itu. Kemarahannya meluap-luap ketika ia memaki, pengecut tengik. Kalau tidak letas kau bebaskan puteri Tan Hui, akan ku basmi habis Kong Sim Kaipang hari ini. Pung Ki Lui memperhatikan gerakan pedang Nona itu. Diam-diam ia terkejut dan heran karena ia sama sekali tidak mengenal gerakan ilmu pedang yang mirip Pak Sian Kiam Hoat itu. Ia sudah berpengalaman dan boleh dibilang mengenal ilmu pedang dari golongan manapun, baik dari partai bersih maupun dari golongan hitam. Akan tetapi ilmu pedang yang dimainkan Nona ini sama sekali asing baginya dan ia harus akui bahwa ilmu pedang ini hebat. Wes-wes tiba-tiba terdengar suara beberapa kali dan, seorang demi seorang pengemis tua yang mengeroyok Lusian terjungkal roboh karena mereka merasa kaki mereka menjadi lumpuh secara mendadak. Lusian sendiri tidak tahu mengapa mereka itu pada roboh dengan sendirinya, maka ia tidak mau mengotori pedangnya dengan lawan yang roboh bukan oleh dia. Dengan heran dia hanya menambah tendangan saja, membuat mereka yang roboh mencelat keluar dari ruangan. Segera terdengar hiruk pikuk mereka memaki dan menyatakan rasa heran. Ilmu seluman. Dia bukan manusia. Tujuh orang pengemis itu memaki-maki. Akan tetapi Pong Kilwi menjadi kaget bukan main. Matanya mengerling ke kiri dan ia melihat sebuah kantung besar, seperti karung tempat beras, bersandar di sudut kiri ruangan itu, di belakang patung Buddha. Ia tahu betul bahwa tadinya tak pernah ada karung seperti itu. Tentu dari karung itulah datangnya hawa pukulan yang membuat para pembantunya tadi roboh, maka ia berlaku hati-hati sekali. Gadis cantik jelita itu sudah lihai ilmu pedangnya, dan masih mempunyai pembantu yang demikian hebat ilmu pukulannya dari jarak jauh. Ia harus membuat wanita ini tidak berdaya, baru ia akan menghadapi tokoh aneh yang bersembunyi itu. Pong Kilwi memang cerdik dan juga banyak akal bulusnya. Kini dengan wajah tersenyum dan pandang macu kagum ia melangkah maju menghampiri Lusian sambil menjura dan berkata, Nih iap benar-benar hebat sekali, membuat orang kagum akan tetapi ia menjura bukan senarang menghormat karena diam-diam ia menggunakan tenaga dalam untuk melancarkan pukulan yang amat kuat. Lusian kaget. Tentu saja ia sudah bersiap sedia dan sudah pula menduga bahwa ketua baru Hong Sim Kaipang ini mungkin melakukan serangan gelap berselimut penghormatan, akan tetapi ia sama sekali tidak mengira bahwa tenaga serangan gelap itu akan sehebat ini. Ia merasa dadanya sesat. Cepat-cepat ia mengerahkan tenaga untuk melawan dorongan tenaga yang tak tampak itu, dan legalah hatinya bahwa ia berhasil mendorong mundur hawa pukulan Pong Kilwi. Akan tetapi pada saat keduanya bersitegang mengerahkan tenaga, dan pada saat Lusian merasa lega karena mengira bahwa tenaga dalamnya dapat menolak mundur lawan sehingga perasaan ini membuat ia agak lengah, tiba-tiba tangan kanan Pong Kilwi menyambar ke depan dan tahu-tahu lengan kiri Lusian sudah kena dicengkram. Lusian terkejut bukan men, tak pernah mengira lawan ini selicit itu. Biasanya orang yang saling mengadu tenaga luakang seperti mereka itu sama sekali tidak mengandung lain pikiran untuk melakukan serangan gelap seperti yang dilakukan ketua pengemis ini. Lengan kiri Lusian yang dicengkram terasa sakit sekali, seakan-akan dari telapak tangan kanan Pong Kilwi keluar api yang mengalir masuk melalui pergelangan tangannya yang dicengkram. Ia kaget dan marah, lalu menggerakkan pedang di tangan kanannya untuk dibacokan ke arah muka lawan. Namun tenaga bacokan ini berkurang karena ia merasa tangan kirinya sakit sekali. Agaknya si ketua pengemis menambah tenaga cengkramannya. Begitu hebatnya rasa nyeri sehingga bacokan Lusian tidaklah sehebat yang ia inginkan. Dengan tangan kirinya yang dibuka jari-jarinya, Pong Kilwi menangkis, tepat mengenai tangan kanan Lusian yang memegang pedang. Begitu keras tangkisan ini sehingga terpaksa Lusian melepaskan pedangnya yang luncur ke sebelah kanannya, ke arah karung yang bersandar di sudut belakang arca. Ini saja sudah membuktikan kehebatan tenaga dan kepandaian Pong Kilwi yang sekaligus sambil menangkis serangan pedang, dapat membuat pedang lawan menyerang karung itu. Tepat seperti yang diduganya, karung itu bukan benda mati. Tiba-tiba karung itu mencelat ke atas dan pedang Toa Hang Kiam yang menyambarnya itu terpental dan menancap pada lengan patung. Karung itu sendiri setelah jatuh di atas lantai, membal lagi ke atas dan hinggap di atas kepala arca itu, bergoyang-goyang akan tetapi tidak jatuh ke bawah. Sementara itu, sejenak Lusian terkejut sekali oleh kelihayan ketua baru Hong Sim Kaipang ini. Namun ia segera mengerahkan hikang, tubuhnya merendah dan tangan kanan dengan jari terbuka menghantam pusar lawan sambil tangan kirinya yang masih dicengkeram itu ditarik keras. Hebat sekali serangan yang bersifat ganas ini, serangan maut dengan pukulan dari ilmu silat sinco akun, ilmu silat tular sakti, ditambah pengerahan tenaga sakti dan suara teriakan yang mengandung KHI Kang. Pungki Lui juga kaget, terpaksa melepaskan pegangannya dan mencelat mundur. Lusian sudah menyambar pedangnya yang menancap di lengan arca, dengan kemarahan meluap ia sudah siap lagi menghadapi lawannya yang tangguh, tangan kirinya diam-diam mengambil segenggam siang tok siang. Pungki Lui kagum menyaksikan kepandayan Lusian. Akan tetapi ia tahu bahwa ia takkan kalah menghadapi gadis jelita ini. Yang membuat ia ragu-ragu adalah setan karung itu, yang ia belum ketahui siapa, bahkan belum ia ketahui apakah isinya, manusia, binatang, atau akasetan. Akan tetapi ia dapat menduga bahwa yang berada dalam karung itu memiliki kepandayan yang amat tinggi, lebih tinggi daripada kepandayan nona ini, bahkan belum tentu ia sendiri mampu menandinginya. Melihat munculnya tokoh rahasia ini tepat pada waktu Lusian datang mewakili Tan Hui, ketua Hong Sim Kaipang ini menjadi curiga dan ia berlaku lebih hati-hati. Seperti biasa, Pungki Lui orangnya cerdik, dapat melihat gelagat dan tidak mau sembrono. Tahan dulu, nona ia berseru melihat lawannya sudah siap hendak menerjangnya lagi, bahkan siap dengan jarum-jarum rahasia di tangan kiri. Ketika ia memeriksa luka akibat jarum merah yang wangi itu, ia sudah terheran dan menduga-duga, dari golongan mana wanita cantik yang menggunakan jarum beracun harum dan berwarna merah. Lusian juga bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa ketua baru yang masih muda ini benar-benar amat lihai. Ia masih belum tahu pula apakah atau siapakah adanya karung yang dapat bergerak aneh bahkan yang tidak termakan oleh pedangnya, yang dapat mengeluarkan hawa pukulan membuat roboh para pimpinan pengemis yang mengeroyoknya tadi, dan yang sekarang masih bergoyang-goyang di atas kepala arca. Menghadapi seorang seperti Pong Kilwi, ia tidak boleh berlaku nekat dan sembrono. Maka ia pun menahan serangannya, memandang dengan mulut cemberut, hatinya masih mendongkol karena pergelangan tangan kirinya masih terasa nyeri bekas cengkeraman Pong Kilwi yang kuat. Nona, terus terang saja, di antara kau dan aku tidak terdapat permusuhan apa-apa, bahkan selamanya baru kali ini kita saling jumpa. Urusan antara kami dan Hui Tiameng Tan Hui adalah urusan perkumpulan yang ku pimpin, bukan urusanku pribadi, melainkan urusan Hong Sim Kaipang. Oleh karena itu, untuk menghindarkan kesalahpahaman, bolehkah kami bertanya, siapakah Nona yang datang mewakili Tan Hui, dari golongan mana dan apa sebabnya mewakili Hui Tiameng Tan Hui yang tidak berani datang sendiri? Lu Sian tersenyum mengejek. Setelah ia mendapat kenyataan bahwa ketua baru ini seorang liai, pula di situ masih banyak terdapat pimpinan Hong Sim Kaipang yang juga tidak boleh dipandang ringan kalau mereka maju mengeroyok, perlu ia mempergunakan nama Bengkau. Maka jawabnya dengan suara lantang. Dari golongan mana datangku, tak perlu ku sebut-sebut karena terlampau besar untuk dibandingkan dengan perkumpulan segala macam jembel busuk. Akan tetapi kalau hendak mengetahui namaku, aku adalah Liu Lu Sian, adapun ayahku adalah Pat Jiusen Ong Liu Gan. Bengkau Chu, ketua Bengkau Ong Ki Lui memotong cepat dan kaget. Betul. Nah, kau mau bicara apalagi Lu Sian berkata dengan suara angkuh. Aku mendengar bahwa putri Bengkau Chu telah menikah dengan Kam Go An Sui. Sekarang tidak lagi Lu Sian cepat memotong. Nah, sekarang kau mau serahkan putri Hwi Kiameng atau kita lanjutkan pertandingan? Pung Ki Lui tersenyum. Tentu saja ia tidak takut menghadapi Lu Sian. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa wanita ini adalah putri Bengkau Chu, ini lain lagi soalnya. Tentu saja ia tidak boleh main-main dengan Pat Jiusen Ong Liu Gan, ketua dari Bengkau. Tidak nanti ia mau mengorbankan diri untuk membela anak buah Hong Sim Kai Pang, perkumpulan pengemis yang baru saja ia pimpin. Ia merebut kedudukan Pang Chu bukan karena ia terlalu mencinta para pengemis. Ah, kiranya putri Bengkau Chu. Di antara kita orang segolongan, perlu apa terjadi pertengkaran tiada artinya? Kita bukan segolongan. Dan jangan kira aku datang untuk mengemis kebaikanmu. Aku bukan pengemis. Kembali Pung Ki Lui tersenyum. Tidak terasa sakit hatinya karena ia sendiri pun tidak merasa sebagai pengemis biarpun ia mengepalai perkumpulan pengemis. Akan tetapi para pimpinan Hong Sim Kai Pang memelototkan Mat Chu karena mereka sebagai tokoh-tokoh pengemis merasa terhina. Biarlah ku kembalikan anak Hui Tiameng karena mengingat persahabatan dengan Pat Jiusen Ong sambil berkata demikian, Pung Ki Lui menoleh ke arah harca. Alangkah kaget hatinya melihat bahwa setan karung tadi sudah tidak berada lagi di tempat itu. Entah kemana perginya. Ia merasa heran dan penasaran. Dengan kepandainya yang tinggi, bagaimana ia sampai tidak dapat melihat perginya makhluk aneh dalam karung itu? Ia menduga bahwa tentu karung itu terisi manusia sakti dari bengkau yang terkenal dengan tokoh-tokohnya yang sakti. Ia menghela nafas. Baiknya ia berlaku hati-hati. Kalau ia sampai berlaku ceroboh dan melanjutkan permusuhan dengan wanita ini, biarpun ia akan dapat menangkan Lusian, tapi tentu ia akan berhadapan dengan tokoh-tokoh bengkau dan tentu setan karung itu seorang tokoh bengkau yang akan membantu Lusian. Ia memberi isyarat kepada seorang anggota Kaipang yang cepat masuk ke belakang kudil itu dan tak lama kemudian orang itu datang kembali menuntun seorang anak perempuan. Anak itu berusia lima tahun, wajahnya cantik, walaupun masih kecil sudah tampak sifat kegagahannya karena anak itu tidak menangis, hanya dengan sepasang matanya yang bening memandang ke arah Lusian. Lusian tersenyum kepada anak itu. Anak baik, mari kau ikut aku pulang menemui ayahmu. Akan tetapi anak itu diam saja, bergerak maju pun tidak, hanya memandang dengan penuh pertanyaan dan ragu-ragu, agaknya tidak percaya kepada Lusian. Akan tetapi ketika Lusian memondongnya, anak itu pun menurut saja tidak membantah. Nah, sudah beres urusan kita, aku pergi Poh Pangcu kata Lusian sambil melangkah keluar. Harap sampaikan hormatku kepada Bengkau Cukata Pohong Kilwi tanpa mempedulikan sikap para pembantunya yang kelihatan penasaran. Setelah Lusian pergi jauh tak tampak bayangannya lagi, barulah Pohong Kilwi menghadapi para pembantunya sambil berkata, suaranya kering. Kalian mau apa? Pangcu, sudah banyak anak buah kita celaka oleh wanita itu. Pula, apakah kematian anak buah kita di tangan Tan Hui harus didiamkan saja? Bukankah hal ini, biarpun kami tahu bahwa Pangcu sengaja mengalah, akan dipandang oleh dunia Kang Ong bahwa kita telah dikalahkan oleh Tan Hui dan seorang temannya si Luman Betina? Bukankah Hong Sim Kai Pang akan menjadi bahan tertawaan dan Des Pohong Kilwi mengayun tangannya dan si pembicara itu, seorang pengemis tua, jatuh tersungkur, giginya yang tinggal beberapa buah itu meloncat keluar dari mulutnya yang berdarah. Kau tua bangka tahu apakah? Kalian tidak tahu orang macam apakah aku ini sehingga mudah dikalahkan oleh Tan Hui dan wanita itu? Akan tetapi kalian harus menggunakan akal cerdik, tidak seperti kerbau gila asal berani menerjang saja tanpa perhitungan. Apakah kalian tidak tahu bahwa Bengkau Cu adalah perkumpulan agama yang amat besar dan berpengaruh, menjadi tulang punggung dari Nancau? Ketua Bengkau adalah kok senegara Nancau yang dalam sedetik bisa mengumpulkan laksaan orang tentara. Kita Hong Sim Kai Pang sama sekali bukanlah lawan Bengkau, seperti anak kijang melawan harimau. Apakah kekuatan Hong Sim Kai Pang yang dulu dipimpin oleh seorang tua bangka lemah modal Ye Ujian Tiang Lo? Fuh, hanya dua ratusan orang. Sebelum kita menjadi besar dan kuat, jangan bertingkah hendak menentang Bengkau dengan jalan mencelakai putri ketuanya. Sungguh tolol perbuatan begitu, berarti bunuh diri. Tercengang para pimpinan pengemis. Baru sekarang mereka mendengar keterangan yang begitu banyak isi dan alasannya. Makin tertarik mereka dan kagum akan pandangan yang luas dari ketua baru ini. Kami mentaati segala perintah Pang Cu. Mohon penjelasan, kata si kepala besar. Pung Ki Lui tertawa bergelak. Di seluruh dunia ini, entah berapa banyaknya pengemis macam kalian yang sesungguhnya merupakan kekuatan yang besar. Akan tetapi kalian terpisah-pisah secara berkelompok, merupakan kaipang-kaipang yang tidak ada artinya. Kalian lihat saja, aku akan menaklukan semua kaipang di seluruh negeri, dengan Hong Sim Kaipang menjadi golongan teratas. Setelah itu, barulah kita menjadi kuat, dengan anak buah yang puluhan ribu orang banyaknya. Baru setelah itu, Beng Kau dan yang lain-lain tak usah kita pandang lagi. Hahaha. Para pimpinan pengemis menjadi terkejut dan kagum. Memang tak pernah mereka memikirkan hal ini, dan dengan ketua seperti Pau Pang Cu ini, agaknya niat itu bukan mimpi belaka. Dahulu ketika Ye Ujian Tiang Lo masih menjadi ketua mereka, perkumpulan Hong Sim Kaipang sudah terkenal paling kuat. Apalagi Pau Pang Cu ini kepandainya jauh melebih Ye Ujian Tiang Lo. Maka mereka lalu tunduk mendengarkan urayan Pau Gilui tentang rencananya hendak menundukkan para kaipang, menjatuhkan ketua mereka dan kalau ada ketua kaipang yang tidak tunduk akan dibunuhnya. Sementara itu, sambil memondong anak perempuan Hui Tiameng Tan Hui, Lu Sian berlari cepat mempergunakan ginkangnya menuju kembali ke dusun yang terletak 30 li lebih, di mana ia meninggalkan pakaiannya di rumah penginapan. Anak perempuan itu tidur dalam pondongannya. Menjelang tengah malam, sampailah ia di dusun itu, terus saja ia langsung menuju ke pondok penginapan dengan niat menanti di situ sampai Tan Hui datang. Akan tetapi, pada saat itu ia melihat banyak orang di ruangan depan penginapan. Kiranya Tan Hui baru saja kembali setelah menyelesaikan bantuannya pada para Piawosu. Pendekar ini berhasil mengalahkan para perampok dan merampas kembali barang-barang berharga yang menjadi tanggungan para pengawal. Dengan cepat Lu Sian menyelingap ke tempat gelap dan berindap-indap menghampiri rumah penginapan. Ia tidak dapat melihat jelas, akan tetapi dapat mendengar percakapan mereka. Terdengar suara seorang laki-laki yang parau, dan mudah dimengerti bahwa laki-laki itu sedang mengomelitan Hui, karena ucapannya begini. Dasar kau yang tidak mentaati nasihat orang tua. Kalau dulu-dulu kau suka menikah lagi dengan gadis pilihanku, tentu kau tidak akan merantau meninggalkan anakmu sehingga takkan terjadi urusan ini. Kau tahu sendiri betapa Lianji, anak Lian, amat mencinta Syoklan, dan dia masih terhitung saudara sepupu mendiang isterimu. Tidak akan ada wanita yang lebih tepat daripada Syoklan untuk menjadi ibu Lianji. Lau Ko, harap jangan terlalu memarahi kakak Tan Hui, dia sedang menguatirkan anak Lian, terdengar suara wanita, suaranya menggetar penuh perasaan. Tiba-tiba Lu Sian menjadi cemburu sekali. Ketika ia mengintai, di bawah sinar lampu tampaklah seorang laki-laki tua dan seorang gadis cantik di dalam ruangan itu, selain ada beberapa orang lain yang berpakaian piawosu. Ada pun, Tan Hui duduk menunjang dagu di atas bangku. Setelah menarik napas panjang berkali-kali, akhirnya Tan Hui meloncat bangun dan berkata, aku harus menyusulnya sekarang juga. Orang lain berusaha menolong anakku, bagaimana aku bisa tinggal diam saja? Kau terluka dan lelah, mana boleh pergi lagi menghadapi lawan tangguh. Tunggu sampai besok pagi juga belum terlambat, kata suara parau. Akan tetapi laungko, nonalu pergi seorang diri, dan Hong Sim Kai Pang amat berbahaya, banyak orangnya yang pandai. Pada saat itu terdengar suara anak kecil berteriak. Ayah! Ayah dan anak perempuan yang tadi digendong Lu Sian meronta dari ponongan lalu lari masuk. Lian Ji seruan ini sekaligus keluar dari mulut mereka yang berada di ruangan, disusul tangis seorang wanita yang memeluk anak itu. Lian Ji! Syukur kepada Tian bahwa kau selamat, nak! Bibilan anak itu menangis dalam pelukan gadis cantik, sedangkan Tan Hui yang sudah meloncat dekat pembelai rambut kepala puterinya dengan wajah berseri. Tan Hui menghadap ke arah pintu, kemudian berkata, Adik Lu Sian, silakan masuk. Akan tetapi tidak ada orang yang masuk, tidak ada suara. Tan Hui terheran dan cepat meloncat keluar. Ia melihat bayangan Lu Sian terhuyung-huyung keluar dari halaman depan. Adik Lu Sian Tan Hui mengejar dan ia berseru kaget ketika melihat tubuh nona itu terguling roboh. Cepat ia meloncat dekat dan memondong tubuh itu. Kau, terluka bisiknya. Sambil merintih kesakitan Lu Sian berkata lirih, Punggungku, terkena, jarum beracun lalu ia menjerit dan pingsan. Kagetlah semua orang melihat Tan Hui datang memondong tubuh seorang wanita cantik yang pingsan. Inilah nona Lu Sian yang telah menolong Lian Ji dan membawanya pulang. Akan tetapi ia terluka parah, terkena racun. Laung Ko, harap suka menjaga dan mengantar pulang anak Lian lebih dulu ke rumah, biar adik Syoklan menemaninya. Aku harus mengantar nona Lu Sian ini ke seorang ahli pengobatan racun, sekarang juga. Orang yang suaranya parah itu adalah kakak dari mendiang istri Tan Hui. Melihat Tan Hui memondong tubuh seorang wanita cantik seperti itu, ia mengerutkan keningnya dan berkata, Mengapa susah-susah? Apakah tidak lebih baik dirawat di penginapan sini lalu memanggil Tabib? Ah, kau tidak tahu, Laung Ko. Luka jarum beracun amat berbahaya dan hanya ahli-ahli saja yang dapat mengobatinya. Sudahlah, nona ini telah menyelamatkan anakku sampai mengorbankan diri, bagaimana aku dapat ragu-ragu lagi untuk menolongnya? Harap Lau Ko suka menjaga Lian Ji baik-baik, dan adik Syoklan, aku mohon bantuanmu menemani keponakanmu, setelah berkata demikian, sambil kedua lengan memondong tubuh Lu Sian yang lemas. Tan Hui berkelebat dan sebentar saja ia sudah berada di luar rumah penginapan. Tan Tai Hiap, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas dan tuanmu dan maafkan kami yang tidak mampu balas menolong Tai Hiap yang menghadapi kesukaran seorang di antara para piausu itu berteriak, namun Tan Hui tidak mempedulikan mereka. Dengan kecepatan luar biasa ia telah menggunakan ginkangnya untuk berlari cepat meninggalkan dusun itu. Setengah malam penuh ia berlari cepat, bahkan pada keesokan harinya ia masih kelihatan berlari-lari cepat keluar masuk hutan dan dusun. Setelah matahari naik tinggi, Tan Hui memasuki sebuah dusun yang sunyi dan tiba-tiba ia mendengar Lu Sian mengeluh. Tan Hui girang sekali karena tadinya ia merasa khawatir melihat Lu Sian tidak pernah bergerak dalam pondongannya dengan wajah yang amat pucat. Bagaimana, Sian Boy? Sakit sekalikah ia berhenti sambil memandang wajah orang dalam pondongannya? Lu Sian membuka mata, mengeluh lagi perlahan, lalu mengangguk. Tan Hui Koko, kau hendak bawa aku ke manakah? Di lembah sungai yang C bagian selatan, ada seorang ahli pengobatan racun yang tinggal di kota Ikiang. Kalau aku berlari cepat, dalam tiga hari akan sampai di sana, dan kau tentu akan tertolong. Lu Sian menggeleng kepala sambil mengerutkan alisnya yang hitam panjang dan bagus bentuknya. Percuma, Koko, akan terlambat. Kaget sekali Tan Hui mendengar hal ini. Ia seorang ahli pedang dan ahli ginkang, tidak banyak mengetahui tentang senjata-senjata beracun, maka ia menjadi kaget dan gugup. Ah, kalau begitu, bagaimana baiknya Mui-Moi? Sejenak Lu Sian diam saja, berpikir, lalu bertanya. Tan Hui Koko, mengapa kau membingungkan keadaanku? Kalau aku sampai mati pun kau tidak akan rugi apa-apa. Ah, jangan kau bilang begitu, Mui-Moi. Kau telah mengorbankan diri untuk menolong puteriku. Aku bersedia mengorbankan nyawa untuk membalas budemu yang amat besar itu. Hem, jadi hanya karena ingin membalas budi? Andai kata aku tidak menolong anakmu, tentu sekarang kau sudah tinggalkan aku mati kering di pinggir jalan tanpa peduli sedikitpun, bukan? Ah, eh, bagaimana pula ini? Sian Mui, jangan kau berpikiran begitu. Biarpun kita baru saja berkenalan, akan tetapi aku, aku amat kagum dan suka kepadamu. Sudahlah, untuk apa bicara seperti ini? Sekarang yang paling penting, bagaimana harus membebaskanmu daripada bahaya racun? Sian Mui tadi kau bilang, dalam tiga hari terlambat. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Apakah kau mengerti tentang pengaruh racun? Aku tahu, bahkan aku mengerti bagaimana caranya mengobati luka karena jarum racun ini. Akan tetapi aku sangsi apakah kasudi melakukannya untukku. Wah, bagus. Tentu saja aku suka menolongmu, biarpun untuk itu aku harus korbankan apa juga. Moi-moi yang baik, lekas kau katakan bagaimana aku dapat menyembuhkanmu girang sekali Tan Hui, hal ini dapat dirasakan oleh Lu Sian yang merasa betapa kedua lengan laki-laki gagah itu memeluk tubuhnya makin erat. Diam-diam Lu Sian tersenyum di dalam hatinya. Tan Koko, tenanglah dulu. Kau ini lucu, melihat lukaku pun belum, kau sudah kebingungan tidak karuhan. Lekaslah kau cari sebuah kamar penginapan di dusun ini. Kurasa tidak akan ada sebuahpun rumah penginapan di dusun kecil seperti ini, Tan Hui menjawab sangsi, memandang keadaan dusun yang sunyi itu. Kalau begitu, kita sewa rumah seorang petani. Nanti akan ku beri petunjuk kepadamu untuk mengobati punggungku. Mudah-mudahan saja berhasil dan nyawaku masih belum bosan tinggal di dalam badanku. Tan Hui girang sekali dan dalam hati ia menjawab ucapan Lu Sian. Siapa yang akan bosan tinggal di dalam tubuh seindah tubuhmu akan tetapi mulutnya tidak menyatakan sesuatu. Segera mereka bisa mendapatkan sebuah rumah kecil yang cukup bersih, yang mereka sewa dari keluarga petani. Dengan amat hati-hati Tan Hui meletakkan tubuh Lu Sian di atas sebuah pembaringan dalam kamar sederhana tapi cukup bersih di pondok itu. Aduh! Ah, punggungku yang terluka, kenapa kau telentangkan tubuhku Lu Sian mengeluh kesakitan, membuat Tan Hui makin bingung dan cepat-cepat ia membantu wanita itu terpelungkup. Lekas, Koko, lekas periksa punggungku, sebelah kiri, ah, sakit sekali rasanya. Panas, perih dan gatal-gatal. Tan Hui bingung melihat pinggang dan pinggul di depannya. Hah? Bagaimana bisa memeriksanya ia tergagat karena memang ia merasa sungkan sekali. Punggung itu tertutup baju. Memeriksa punggung berarti harus membuka baju yang menutupnya, betapa mungkin? Ah, Koko, katanya kau hendak menolongku. Selagi nyawaku terancam oleh racun yang makin menghebat menjalar masuk mendekati jantungku, kau masih memakai segala sopan santun dan sungkan-sungkan? Katakanlah, kau mau menolongku atau tidak? Kalau tidak, lebih baik kau lekas pergi dan tinggalkan aku mati sendiri di sini. Moi-moi kau tahu aku ingin sekali menolong. Kalau begitu, lekas kau buka baju di punggungku, kau robek saja. Lekas periksa dan ceritakan kepadaku bagaimana macamnya dan di mana letaknya. Mendengar ucapan yang keras ini, lenyap kebingungan Tan Hui. Tangannya merenggut baju di atas punggung dan Beret baju luar berikut baju dalam yang tipis berwarna merah muda terobek oleh jari-jari tangannya yang kuat. Sejenak ia puyeng melihat kulit punggung yang putih halus seperti salju dengan urat-urat merah membayang. Akan tetapi Tan Hui menggoyang kepalanya mengusir kepeningannya, Dan ia berkerut khawatir melihat di punggung kiri tujuh batang jarum merah menanjak pada punggung berkulit putih halus itu. Dan ia berkulik. Dan ia berkulik.